Terima kasih. Habib Keparat, kurang ajar, tidak tahu diuntung, brengsek, setan awas, dan jol tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat cuplikan video di depan tadi yang mana ada seorang Habib yang masih muda menghina kepada pribumi dengan kata-kata yang mengibaratkan tidak ubahnya seperti jalanan semar. Saya sebagai orang tua tentunya seharusnya tidak perlu emosi. Namun karena ini sangat kelewatan jadinya Simbah darah mudanya kembali mendidih sehingga Simbah pun keluar kata-katanya kasar. Karena ini memang Habib ini dan juga Habib-Habib yang lain selalu bikin masalah di negara kita. Dan di dalam diberikan video tadi dengan congkaknya, sombongnya mengatakan kalau pribumi wajahnya diibaratkan seperti jalanan semar. Ini kan kurang ajar. Maka saya balas, yang begini ini bukan keturunan dari kanjeng labi. Sudah jelas-jelas kelihatan ini. Keturunan setan alas iblis jajalanat. Karena kalau akhlak dari kanjeng labi tidak mungkin mau menghina kepada orang lain. Mentang-mentang dia wajah impor katanya. Hidung mancung mengatakan kepada pribumi seperti jalanan semar. Tidak tahu diuntung ini orang. Sudah hidupnya numpang di negeri orang tapi lagaknya seperti sebagai Tuhan. Saya sungguh tidak terima akan tindakan siapapun juga yang modelnya seperti ini. Apalagi ini adalah seorang imigran yang numpang di negeri kita tapi ingin menginjak-nginjak bangsa kita. Seandainya pun hanya pribadi simbah yang diinjak-injak tidak jadi masalah. Tapi karena diri bangsa yang dilecehkan jiwa pahlawan dari kakek moyang saya, saya sungguh tidak terima. Ini penghinaan. Harus diberi pelajaran orang yang seperti ini. Dan untuk banyak semuanya kaum pribumi, jangan cuma diam saja melihat hal-hal yang seperti ini. Harus melakukan sesuatu. Sesuai apa yang dilakukan mereka, kita harus lakukan seperti dia juga. Jangan seenaknya mau membodoh-bodohi bangsa kita, menyelekan-nyelekan, menghina dan lain sebagainya. Ini sungguh kelewatan dan kurang ajar. Dan memang habaib ini atau bahalau yang ada di negeri kita ini, memang punya niatan yang istilahnya itu ada udang dibalik batu. Makanya dengan congkaknya, sombongnya, merasa mereka-mereka itu kasarnya ada di atas bangsa kita. Sehingga ingin merendahkan bangsa kita. Bangsa kita adalah sudah merdeka. Tidak bisa dilakukan hal seperti itu. Siapapun juga yang ingin merendahkan, kita jangan terima begitu saja. Kalau kelewatan kurang ajar, bila perlu kita sukabumikan. Sukabumikan tahu maksudnya? Silahkan Anda pikir sendiri. Karena model-model yang seperti ini, bibit-bibit orang-orang yang ingin menguasai, ingin memperbudak bangsa kita. Makanya, dengan adanya pemerintahan di Youtube, banyak video-video yang dibuat oleh kaum Ba'lawi yang sungguh kurang ajar, kalau masih ada orang-orang pribumi yang masih mendewakan mereka-mereka, itu sungguh tidak blek dan keterlaluan, mungkin saja otaknya ada di dengkul. Saya, sebagai orang tua, saya ulangi, seharusnya tidak mengatakan dengan kata-kata yang kasar. Tapi karena jiwa dari rasa kebangsaan yang dimiliki oleh Simbah, makanya saya tidak rela. Dan keluarlah kata-kata kasar yang tadi saya udapkan di depan tadi. Seandainya orang yang seperti itu tinggalnya dekat dengan Simbah, mungkin sudah hilang di depan bumi. Masih untung, mungkin mereka itu tinggalnya di kota-kota besar. Sekali lagi, jangan mudah menghina bangsa kita Nusantara. Jangan merasa Anda melebihi kita dari segala-galanya. Kalau sudah sangat kelewatan, tentunya kita tidak akan tinggal diam. Dan bagi penyelenggaraan semuanya, seharusnya penyelenggaraan tergugah. Orang-orang yang seperti ini jangan dikasih ruang. Buat apa mereka-mereka itu ada di negara kita? Hanya bikin rusuk, hanya bikin permasalahan, sudah banyak trontoh-trontoh, jadi orang-orang mereka itu selalu bikin gaduh. Dan kita jangan mendiamkan kalau ada hal-hal yang seperti ini. Saya rasa begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.